Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada Hari ini saya akan menjawab komentar dari BangBinNN663 yang bilang Bang, coba sekali-kali bikin konten alasan game ini layak disukai atau alasan masnya suka game ini Jadi komentar ini sebenarnya sudah cukup lama guys, tapi saya masih menyimpannya di galeri handphone saya Jadi buat teman-teman yang sudah request, mohon bersabar ya guys Insya Allah, di kesempatan selanjutnya akan saya jawab requestan dari teman-teman semua Oke, tapi sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini Jika berkenan, kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya Agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel Oh iya, dan saya ingatkan lagi buat teman-teman khususnya para sultan yang berencana top up untuk memperkuatimnya di awal musim nanti Saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya KianoStore Jadi, di sana tuh menjual token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah Dan di sana juga bisa unlock sponsor spesial premium atau bisa juga unlock kartu bulanan dengan harga yang lebih terjangkau guys Lalu, untuk cara top upnya juga mudah guys Nanti kamu bisa top up via ID Top 11 atau juga bisa top up via login Jadi, tunggu apa lagi nih? Khusus buat para sultan yang berencana top up untuk memperkuatimnya Top up aja langsung di Instagramnya KianoStore Linknya ada pada deskripsi video ini ya guys Terima kasih Oke guys, langsung saja mari kita bahas alasan kenapa saya suka bermain top 11 Jadi, top 11 adalah salah satu game manajemen sepak bola yang populer di perangkat seluler dan platform media sosial Pertama beberapa alasan mengapa saya suka bermain game top 11 adalah Yang pertama, karena kecintaan saya terhadap sepak bola guys Ya, top 11 memberikan kesempatan bagi para penggemar sepak bola seperti saya Untuk merasakan sensasi menjadi manajer tim sepak bola dan mengambil keputusan strategis terkait tim impian saya sendiri guys Yang kedua, perang sebagai manager Ya, game ini memberi kita kesempatan untuk merasakan bagaimana rasanya menjadi manajer sejati Jadi, kita bertanggung jawab untuk mengatur taktik, strategi, formasi, transfer pemain dan mengambil keputusan penting lainnya Yang dapat mempengaruhi kinerja tim kita di setiap musimnya guys Yang ketiga, kompetisi Ya, jadi game top 11 menyediakan kompetisi yang menarik untuk saya guys Jadi, kita bisa bersaing dengan pemain dari seluruh dunia Kemudian, untuk segi kompetisinya sendiri ada Liga, Cup, Liga Champion, Liga Super, dan Piala Super Jadi, peraturannya bisa dibilang mirip seperti peraturan pada sepak bola nyata guys Seperti peraturan pipa Contoh, tim yang duduk di posisi 4 besar dapat tiket ke Liga Champion Sedangkan tim di bawah 4 besar dapat tiket lolos ke Liga Super Dan nanti, tim yang juara Liga Champion akan diadukan dengan tim yang juara Liga Super untuk memperbutkan trofi Piala Super Nah, uniknya lagi Misalkan ada tim yang di akhir musim duduk di posisi 8 kelas men Tapi mereka juara Liga Champion atau juara Liga Super Otomatis, tim tersebut akan mendapatkan 1 tiket ke Liga Champion untuk musim selanjutnya guys Dan yang lebih serunya lagi, peraturan kartu merah dan akumulasi kartu kuning juga dibuat mirip seperti peraturan resmi kita Jadi, menarik banget menurut saya guys Entah menurut teman-teman semua Keempat, yaitu pengembangan tim Jadi, Top Eleven menawarkan kita banyak opsi untuk mengembangkan tim kita guys Jadi, kita dapat mengelola latihan, menyesuaikan taktik, mengelola anggaran transfer Dan mengambil keputusan lain untuk meningkatkan kualitas tim kita dari waktu ke waktu Yang kelima, aspek manajemen yang mendalam Jadi, game ini menawarkan pengalaman manajemen yang cukup mendalam Kita harus memikirkan strategi yang efektif untuk setiap pertandingan Mengatur pemain dalam posisi yang tepat Serta melakukan transfer pintar untuk memperkuat tim kita di setiap musimnya Atau, kita juga bisa melakukan sesi latihan yang bisa membuat tim kita menjadi, bukan tim kita Tapi pemain kita, dari yang awalnya biasa menjadi pemain kelas dunia Atau bahkan bisa jadi legenda guys Itu seru banget pokoknya Beda sama game-game lain Saya belum coba sih Tapi yang pasti, kalau pipa udah, pipa mobile udah E-football juga udah Totalfootball juga udah Saya belum nemuin game yang kayak Top Air Revenue Tapi kalau di Totalfootball itu mirip Tapi saya masih belum paham betul mainnya guys Kalau yang Totalfootball Mungkin akan saya dalami lagi Tapi yang pasti untuk saat ini Top Air Revenue masih the best lah Kalau itu game konsol ya Kalau game yang Football Manager mungkin saingannya sama Sama Football Manager sih, itu aja Tapi kalau Football Manager Di versi mobile belum ada 3D guys Masih 2D, masih kayak kerambol gitu guys Ya kan, saya udah share juga perbandingannya antara Top Air Revenue versus Football Manager, udah saya share juga perbandingannya kayak apa Teman-teman bisa cek videonya di channel saya Dan yang ke-6, gratis Ini yang utama, gratis Ya, Football Manager harus bayar berapa ratus tuh 150 ribuan kalau nggak salah Kalau nggak salah segitu Jadi Top Air Revenue itu gratis Downloadnya gratis Ya, 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 ya Jadi Top Air Revenue adalah permainan yang gratis Gratis, gratis, gratis Yang dapat kita undur Dan kita mainkan dengan mudah melalui perangkat seluler Nggak iOS Android Terus ada juga tablet Bisa, sekarang bisa main di PC juga Bisa main di, ya pokoknya Terangkat seluler lah Yang penting ada jaringan internet Kalau yang stabil Yang stabil, internet yang stabil Kalau nggak stabil ya Bikin kita jengkel Di sini sering terjadi guys Saya pakai Android Belum pernah pakai iOS Belum pernah juga Kalau pakai PC Udah, udah pernah Tapi nggak asik Karena iklannya nggak nongol guys Kalau di Huawei Tablet Saya juga belum pernah Untuk di Huawei Ini juga belum pernah Di iOS juga belum pernah Jadi, utama Android Sama PC doang Udah Selainnya saya nggak paham Ya, meskipun Ada pembelian sih Dalam game ini Ada pembelian Sekarang kembali ke teman-teman Terserah Mau top up juga nggak apa-apa Misalkan mau top up Silahkan di Kiano Store Harganya lebih murah guys Linknya ada pada deskripsi Sekalian lah promosi Tapi Meskipun gitu Kita masih bisa menikmati Banyak fitur Gratis Tanpa harus menghabiskan Banyak uang Di Game Top Eleven guys Asal kamu paham Cara mainnya Asal kamu paham Tapi yang paham-paham aja Biasanya suka Mau top up juga sih Ya, itu terserah Pada teman-teman semua sih Saya juga nggak ngelarang Misalkan teman-teman memang mau Jadi free player Nggak apa-apa Misalkan jadi Pro player Kalau bisa Tanpa Top up juga Nggak apa-apa Terserah Pada teman-teman semua Dan yang ketujuh Gameplay-nya apa Menarik banget Sekarang udah jauh lebih bagus Dibandingkan 10 tahun yang lalu Jadi dulu tuh Gameplay-nya bisa dibilang Kurang menarik Contohnya Saat pertandingan Sedang berlangsung Jadi kita cuma disuguhkan Dengan perbedakan grafik Penguasaan bola Sama tulisan komentator Di layar kaca Kemudian Setelah beberapa tahun Masuk era 2D 2D Ya, saya sampai Relain-relain tuh Beli HP pak Beli HP Android Biar bisa main Top Eleven lagi Dan era 2D sebenarnya Berlangsung lama banget pak Sampai akhirnya Tahun lalu Alhamdulillah Top Eleven merilis Versi 3D Yang membuat gameplay pertandingan Bisa kelihatan Lebih realistis lagi Ya, meskipun terkadang Masih ada banyak bang Tapi Sehingganya kita bisa melihat Secara langsung Proses terjadinya Goal Offside Dan Goal yang dianulir Oleh wasit Gara-gara PR Dengan lebih jelas Dari versi sebelumnya Mantap Jadi itu guys Alasan saya suka bermain Top Eleven Dan Untuk Harapan saya Semoga di update selanjutnya Top Eleven bisa menyediakan Fitur reply High glide setelah pertandingan Wasit Dan ada update baru juga nih Untuk fasilitas stadion Agar Kita bisa menyesuaikan Warna kursi Di tiap tribunya Sesuai keinginan kita sendiri guys Mudah-mudahan ya guys Kemudian jalan-jalan Gak sepi Biar gak kelihatan Kayak kota mati Jadi kita lihat Di stadion gitu kan Pas ada pembangunan Tak tok Tak tok Tak tok Gak kelihatan Ada mobil lewat guys Gak ada orang-orang gitu Beda sama sim city Kalau sim city Emang ngebangun kota sih Tapi Ya misalkan Ada Mobil Apa Orang-orang lah Lululalang gitu Atau motor-motor Sepeda-motor Mungkin akan jauh Lebih rehasis lagi Kayaknya akan bagus banget Tapi yaudahlah Itu harapan doang Itu harapan doang guys Mungkin itu harapan Saya aja Namun perlu diingat Bahwa Prevensi Dan alasan Teseorang Untuk suka bermain Game top 11 Dapat Bervariasi Secara individu Pasti beda-beda Selain alasan Tesebut Mungkin ada Aspek lain Dari game Top 11 Yang menarik Perhatian orang-orang Dan membuat Mereka Senang bermain Top 11 Selama ini guys Nah Kira-kira Apa nih Yang membuat Teman-teman Bisa suka Bermain Top 11 Yuk ceritakan pengalaman Teman-teman Di kolom komentar Video ini Siapa tahu Pengalaman teman-teman Bisa berguna Untuk saya Dan untuk teman-teman Lain yang kebetulan Membacanya Oke Mungkin itu saja Yang bisa saya bahas Kali ini Terima kasih banyak Buat teman-teman Yang telah menonton Video ini Sampai selesai Terima kasih Untuk Membership and Entove 11 Terima kasih Untuk Partnership and Entove 11 Yaitu Kiano Store Dan saya ucapkan Terima kasih banyak Buat teman-teman Yang selalu mendukung Dan mendoakan Saya sejauh ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam olahraga Salam Top 11 Indonesia Selamat menikmati